Intro Kepergian Stefania Janggal, Karinporo laporkan Arya Klavot Marsanda terseret, benarkah ini katanya? Karinporo nilai meninggalnya sang putri Tak wajar, Karinporo masih diundung duka setelah putri semata wayangnya meninggal dunia Terlebih kabar meninggalnya Stefania Karina Dengan cara tak wajar setelah jatuh dari lantai 6 di apartemen milik ayahnya Arya Satria Klavot Pada Jumat lalu Padahal Karinporo sudah lama tak bersama sang buah hati Semenjak rumah tangganya dengan Arya Satria Klavot mengalami persoalan pelik Karin penyanyi jebulan idol tersebut memang selama ini mencari keberadaan anaknya yang dibawa oleh sang suami Arya Satria Rumah tangga Karinporo dan Arya Satria memang tengah dalam proses perceraian Dalam keterangan yang dibuat oleh tim kuasa hukum Karinporo mengungkap bakar segera melaporkan Arya Satria klavot ke pihak kepolisian Dalam laporannya itu kuasa hukum Karinporo mengurai kecurigaan dan kejangkalan atas meninggalnya Stefania Kami punya kesimpulan untuk membuat laporan Karena bagi kami itu ada kejangkalan dari meninggalnya anaknya Karin ini Ucap acong latif kuasa hukum Karinporo Paling lambat tim kuasa hukum Karinporo akan melaporkan Arya Satria Klavot hari ini Senin 10 Februari 2020 Langkah yang diambil adalah melaporkan siapapun yang ada disana Termasuk suami Karin yaitu Arya ucap acong latif Seperti yang disampaikan oleh acong Dia menyebutkan terdapat kejangkalan atas meninggalnya Stefania Yang disebut jatuh setelah memanjat balkon apartemen Terkait meninggalnya Dia tersebut sangat tidak masuk akal Satu dia masih anak kecil umur 6 atau 7 tahun Itu tidak mungkin dia bisa melangkahi atau naik pagar apartemen Itu sangat tinggi loh Ungkap acong latif Karenanya tim kuasa hukum pun mencurigai adanya Kelalaian Arya selaku ayah Stefania Apakah tempatnya layak atau masuk akal Anak seumuran itu bisa lompat Posisinya malam atau itu hujan Artinya apa Ada pembiaran dan kelalaian katanya Sebelumnya sempat tersiar kabar Kertakan rumah tangga antara Karinporo Dan Arya Satria membuat mereka tak hidup bersama Bahkan disebut Arya membawa sang putri Stefania Untuk tinggal bersamanya dan meninggalkan sang ibu Karinporo Dan diduga selama ini Arya Satria Telah menetap di apartemen milik sahabat dekatnya Marsanda Terkait meninggalnya Stefania Nama Marsanda pun disebut oleh tim kuasa hukum Karinporo Dengan nada tegas tim kuasa hukum Karinporo Ingin agar Marsanda ikut bertanggung jawab Atas meninggalnya Stefania Sebab Marsanda diduga adalah pemilih Dari apartemen tempat Stefania mengalami kecelakaan Karena tim kuasa hukum Karinporo Ingin Marsanda ikut diperiksa oleh pihak kepolisian Yang punya apartemen mud Keterangan klien kami apartemen adalah milik Marsanda Artinya pemilih apartemen ini harus bertanggung jawab Dalam permasalahan ini Ujar Acong Latif Kita akan minta pihak kepolisian untuk Meriksa apakah disini ada kaitannya atau tidak Nanti kepolisian yang mengetahui itu Paling tidak sebaiknya saksi sambungnya Menanggapi hal tersebut Marsanda Yang merupakan sahabat dekat area terpukul Dengan meninggalnya Stefania Hal ini disampaikan dalam unggahan instastorynya Pada minggu kemarin Saya tidak akan pernah berhenti berdoa untuk kamu Stefania Karina kelapat Belasongkawa terdalam Saya untuk keluarga Sefi Beristirahatlah dengan tenang Sefi ujar Marsanda Kami merindukanmu Kata-kata tidak akan pernah cukup Untuk menggambarkan perasaan saya Ujar Marsanda lebih lanjut Terakhir Marsanda pun turut Serta mendoakan Stefania Sefi adalah malaikat Dan sekarang sedang berada di surga Beristirahatlah dengan tenang Di tempat terbaik Dengan sosok yang paling berhati baik Yaitu Tuhan Amin Katanya Itulah guys Terkait Kejanggalan Karin Pur yang menganggap Meninggalnya sang putri Adalah suatu yang janggal Sehingga dia akan melaporkan suaminya Termasuk yang punya apartemen Yaitu Marsanda Begitupun Marsanda memberikan Komentar terkait hal ini Kira-kira bagaimana buat kalian guys Jangan lupa ya Komentar di bawah Like Tentunya juga subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton